selamat datang teman-teman di video tutorial saya cara mengupdate firmware nikon v1 sekaligus menjawab dari pertanyaan teman saya semoga tutorial saya dapat membantu semua dan teman-teman juga terima kasih oke teman-teman langsung aja klik link yang saya kasih di kolom bawah nanti teman-teman pilih OSnya mau yang mana karena ini langsung linknya dari nikon langsung ya teman-teman tinggal pilih kalau saya pakenya yang macOS jadi saya langsung pilih macOS ini ada sistem yang diperlukan jadi teman-teman bisa lihat jangan sampai nanti komputernya itu gak sesuai dengan sistem yang diperlukan nah setelah udah oke kita klik accept date dan langsung kita download saya memakai mac jadi filenya itu belakangnya dmg kalau memakai windows belakang filenya itu berbentuk exe gitu nah saya berikan langsung linknya itu berdasarkan dari nikon asli ya teman-teman jadi bukan dari file dari saya biar teman-teman juga lebih yakin dalam mendownloadnya karena jaman sekarang kita download file kalau enggak dari source yang benar-benar kita ngerti atau kita tahu kita jangan sampai nanti yang kita download malah bukannya hal yang penting malah malware atau virus nah setelah udah dapet filenya tinggal klik nah kita open lagi ininya sampai berbentuk nanti keluar filenya berbentuknya bin nah kalau udah sampai bin ini nanti file binnya itu dimasukkan ke dalam memory card cf gitu teman-teman jadi kita sediakan cf nya nanti file binnya itu dimasukkan ke dalam cf yang akan dimasukkan ke dalam kamera yang akan kita update software nya nah teman-teman file terbaru untuk update software nya itu adalah 1.40 di nikon v1 jadi gak ada file baru lain lagi jadi kalau teman-teman masih file 1.0 bisa di update ke file 1.40 teman-teman nah kita masukin file nya itu di luar teman-teman nah saya langsung file nya bisa masukin ke sini aja gitu nah selesai kita langsung eject memory card nya dan langsung kita masukkan ke dalam kamera oke sekarang kita udah siap memory card nya yang tadi udah ada filenya kita langsung masukin ke dalam kamera yang akan kita update firmware nya dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan update ini kita harus memerlukan baterai yang full ya teman-teman jadi kita cek dulu baterai info nya kalau sampai 100% berarti udah bagus dan cukup kita lihat firmware nya ini masih 1.0 dan langsung kita update ke 1.40 ya teman-teman nah setelah ini ya kita tinggal tunggu ya teman-teman tunggu jangan dipencet sama sekali sampai nanti dia akan memberikan update sampai dia sudah selesai teman-teman nah kalau nanti dia sudah selesai dia akan memberikan petunjuk kalau update nya sudah oke nah update nya completed teman-teman jadi teman-teman kita sekarang matikan kameranya dulu kita pencet on off power nya nah setelah dipencet kita klik 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 kl selamat menikmati